Oke guys, balik lagi di channel Bayuliano. Nah pada video kali ini saya akan mereview aplikasi yang bisa menghasilkan uang katanya yaitu aplikasi Wildcash. Nah sebelum mulai kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu ya informasi yang benar terkait aplikasi Wildcash ini oke. Nah di 25.000 subscriber nanti saya akan adakan giveaway saldo dana untuk 5 orang pemenang. Jadi kalian langsung saja subscribe channel ini ya dan tunggu sampai 25.000 subscriber nanti saya akan infokan giveaway nya untuk kalian oke. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya. Jadi saya akan tunjukkan lebih dahulu aplikasi Wildcash itu seperti apa. Kita buka Playstore dan cari Wildcash disini ya. Nah ini aplikasinya. Nah ini aplikasinya sudah di download 1 juta lebih ya. Dan di YouTube-youtube biasanya itu mereka menggunakan Wildcash dengan menggunakan kombinasi auto clicker ya. Jadi yang enggak tahu auto clicker, auto clicker ini alat yang bisa digunakan untuk mengeklik layar kalian secara otomatis tanpa kalian menyentuhnya ya. Jadi ini menggunakan seperti sistem atau menggunakan bot ya. Jadi saya sudah download 2 aplikasi tersebut. Saya taruh disini ya. Ini auto clickernya dan ini Wildcash nya. Jadi saya akan jelaskan di Wildcash nya terlebih dahulu ya. Jadi di Wildcash ini saya rasa itu seperti game ya. Kita klik tidak ingin uang sekarang. Oke. Nah di aplikasi ini tuh kalian bisa mendapatkan uang dengan cara mengeklik seperti ini ya. Nah ketika kita mengeklik si orang ini akan menambang ya. Kayak menambang gitu ya. Oke. Nah disini saya sudah mencapai limit. Saya akan mereview secara jujur ya. Nah pertama disini lihat Puan saya ini sudah Rp110.000. Saya biasanya menggunakan auto clicker untuk mengeklik tombol disini ya secara otomatis. Kita contohkan ya. Walaupun ini sudah limit. Saya akan contohkan saja biar kalian lebih tahu. Oke. Kita nyalakan dulu aksesibilitasnya. Oke kita aktifkan ya. Dan kita kembali ke Wildcash. Nah biasanya itu pengguna Wildcash itu menggunakan auto clicker seperti ini ya caranya. Mereka mengeklik secara otomatis. Nah walaupun sudah limit ya. Saya sudah sudah limit ini. Karena kemarin sudah memakainya. Di aplikasi itu kelebihannya itu kalian gak perlu susah payah untuk mengeklik secara manual lah. Karena bisa menggunakan alat. Namun di aplikasi ini itu saya rasa ada kekurangannya yaitu ketika kalian menarik uang. Nah disini kalian itu pasti akan terkena limit. Nah penarikannya itu terkena limit. Karena apa? Karena di setiap kali login itu kalian hanya bisa menarik sebesar 50 rupiah seperti tadi ya saya waktu login itu ya. Setiap hari kalian bisa menambah 50 rupiah ya. Jadi setelah saya pakai berarti ini sekitar berapa ya? Sekitar 12 hari ya. Kita baru bisa menarik 600 rupiah. Itu sedikit sekali ya daripada aplikasi lain. Kecuali kalian itu mengundang teman kalian ya. Dan mengundang teman juga gak semudah yang kita pikirkan juga ya. Mungkin mereka gak mau atau gimana. Nah disini kita lihat ya sekali lagi. Penarikannya itu nah 600 rupiah melalui dana OVO. Apalagi kalau pakai kartu bank ya. Kita minimal tuh cuma 10 ribu ya baru dibolehin. Nah kelemahan yang kedua itu di aplikasi ini ada batasan ya untuk memulung untuk menambang ya. Istilahnya menambang ya. Untuk menambang itu ada batasannya. Jadi disini kalian itu bisa mengupgrade alat-alat kalian ya. Alat menambang terus alat untuk menampungnya. Jadi kalian upgrade itu itu menggunakan gold. Nah gold ini juga digunakan untuk menukar. Jadi ya saya kira itu membuang membuang-buang itu ya membuang-buang gold ya. Karena gold harusnya itu hanya dibuat untuk menarik ya. Bukan untuk mengupgrade. Jadi ya keluksa saja itu yang kedua. Kemudian apakah ini memang benar-benar bayar? Kita coba saja langsung ya. Kita tarik dan kita masukkan maksimal. gold. Nah 600 ya. Ini cuma 60 ribu gold. Yang saya punya ini seribu rupiah lebih ya. Kita masukkan dana. Kita coba dulu ya. Kita masukkan akun kita. Nah oke kita cek dulu nomernya ya. Jika sudah kita coba tarik ya 600 rupiah ini. Dan kalian bisa tahu habis ini apakah memang benar-benar membayar aplikasi ini atau tidak. Oke. Oke kita kembali ya. Nah ini sudah terpotong sepertinya. Nah sudah terpotong ya. Dan kita tunggu. Nah ini sudah masuk ya 600 rupiah. Memang aplikasi itu memang bayar kalian. Tapi buat kalian yang cuma memainkan aplikasi ini tanpa mengundang teman atau menggunakan upgrade peralatan ini. Saya sarankan mending menggunakan aplikasi yang lain ya. Karena ini sangat menurut saya sangat lama ya. Jadi menurut saya ini gak worth it ya. Kalau untuk pengguna baru yang belum pernah mengundang teman atau baru memakai aplikasi ini. Mending kalian memakai aplikasi serupa. Dan aplikasi serupa itu bisa kalian lihat dan kalian tonton di channel saya ini. Kalian lihat playlist di aplikasi penghasil uang ya di playlist sana. Atau linknya saya taruh di deskripsi di bawah. Oke. Jadi seperti itu informasi yang bisa saya berikan. Intinya ini kalau buat kalian yang cuma mengklik-klik seperti ini. Kalian gak worth it ya memakai aplikasi ini. Karena juga terbatas. Selain itu juga pendaikannya juga dibatasi ya. Seperti tadi cuma 600 rupiah. 600 rupiah cuma bisa buat apa ya 600 rupiah. Oke. Jadi kalian ya pintar-pintar ya memakai aplikasi penghasil uang seperti ini. Cukup sekian video dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan goodbye.